Hai latihannya ada empat tabel ya walaupun atributnya enggak banyak-banyak kali nah tapi ada empat tabel di sini pertanyaannya ya kita perlu menuliskan ya tulis query SQL untuk menampilkan nomor pasien nomor pasien berarti petno a patient petno dan name surgeon nama dokter bedahnya berarti search name untuk operasi yang dilakukan sejak 1 Maret 2001 ya sejak 1 Maret berarti di sini syaratnya adalah 1 Maret 2001 mana itu datanya datanya ada pada update operation date nah bagi pasien di ruang ada dua syarat nih bagi pasien di ruang Alexandra nah dimana data nama ruangannya ini data nama ruangannya ini ada di warning jadi maknanya ada berapa tabel yang terlibat empat tabel ini ada empat tabel kalau kita gambarkan dalam bentuk ER diagram relasinya lebih kurang seperti ini agaknya patient kemudian ada word number ya berarti patient dengan word ya relasinya berarti pasti ini satu N satu kan kemudian di sini ada surgeon dengan operation operation ada patient number surgeon number berarti di sini nah ini berarti relasi many to many ya ada operation ya operation kemudian di sini ada surgeon kemudian di sini ada surgeon surgeon itu dokter bedah ini tuh many makanya muncul lah apa namanya nih table yang baru table operation nah maknanya kita harus mencari dari empat table ini sekaligus ya dari empat table ini sekaligus dengan menyamakan nilai data yang ada di surgeon sama dengan operation data yang ada di operation sama dengan patient data yang ada di patient sama dengan word udah kemudian syaratnya where nah apa syaratnya operasinya itu sejak 1 Maret berarti update nya kalau sejak berarti maksimalnya ya eh minimalnya ya berarti update nya itu lebih dari 1 Maret lebih dari 0 1 0 3 ya 2001 nah kemudian eh ruangannya itu adalah Alexandra berarti n wordnamenya Alexandra berarti itu dia lebih kurang query SQL nya ada yang bertanya ada yang sudah tahu jawabannya 1 Maret 1 Maret 1 Maretnya berarti nggak masuk ya Bu sejak 1 Maret kalau sejak 1 Maret masuk apa nggak ya kayaknya masuk masuk ya kalau masuk berarti lebih sama dengan kalau masuk berarti pakai lebih sama dengan tapi kalau nggak masuk sejak sejak masuk kayaknya lebih sama dengan ya lebih dan sama dengan terima kasih jadi yang harus kalian buat itu query SQL nya kemudian ubah menjadi bentuk aljaba relasional seperti yang sudah saya ajarkan kemudian gambarkan pastri kemudian gunakan aturan heuristik ya langkah perlangkahnya jadi langkah pertama yang paling restriktif yang paling restriktif itu paling kanan ya kemudian proyeksikan ya pilih kolom mana saja yang diperlukan kalau memang enggak perlu misal misalnya seperti apa ya fashion name ya fashion name kan enggak perlu karena yang perlu hanya nomor pasien dan name surgeon berarti fashionnya enggak perlu kita pilih eh pet address fashion addressnya juga enggak perlu kita pilih ya kan nah jadi eh kalau memang data itu tidak kita perlukan ya nggak usah kita masukkan ke dalam ini ya nggak apa namanya langsung kita lakukan eh projectionnya jadi kita proyeksikan hanya kolom-kolom atau atribut yang kita gunakan saja ada yang ingin bertanya lagi buk maaf ni kami ada beberapa yang enggak bisa absen oke apa tadi sepatutnya ini simpeng kuliahnya error bu jadi enggak bisa absen sekarang dari tadi dari tadi ya ditulis saja lah di WA siapa yang bermasalah nanti bisa saya absen kan baik ya yang kelas B ya jangan lupa absen juga kan kayaknya zaman sekarang udah bisa absen batasnya kalau nggak salah 950 udah bisa absen yang kelas B ada lagi yang ingin bertanya eh ibu pas buat langkah-langkah aturan heuristik tuh bebas bukan banyak langkahnya bebas yang penting yang penting mengikuti syaratnya jadi syaratnya ini kan hmm mana dia syaratnya ini dia yang penting syaratnya restriction kemudian susun ulang kemudian projection ya kalau hanya dibuat dalam tiga langkah saja boleh ya mau dibuat dipecah-pecah misalnya proyeksi yang ini dulu baru berikutnya proyeksi yang berikutnya lagi misalnya boleh enggak ada masalah baik terima kasih ada lagi yang ingin bertanya ya misalkan ada tabel yang dia di restrik dan juga dia di proyek itu lebih bagus di proyek dulu atau di restrik dulu nah pertanyaan bagus tuh menarik mana yang ada restrictionnya menarik nih saya sebetulnya ada niat juga mau tanya itu mana duluan saya ketik aja lah ya ya mana duluan tapi kalau enggak salah ada contohnya ada contohnya enggak disini ya nah ini dia ya nah ini beda ya bukan beda antara restriction dengan ini oke lah saya ambil yang ini saja saya ambil contoh yang sama supaya enggak panjang kali oke ya kemudian nah kemudian nah apa bedanya kalau kita ubah tapi enggak usah join ya ada contoh datanya bus driver saya ambil ini aja lah oke bus driver nah kita apa bedanya kalau kita select ya select bus driver bus driver bus driver bus driver erno binu ya binu sama dengan 0,1 satu baru kemudian direstrict BD name-nya saja. Dibandingkan dengan kita pilih BD name-nya dulu. Project BD name-nya. Tulisan projection kayak gimana ya, udah di lupa. Oh, langsung aja ya. Karena kita nggak pakai, apa namanya, kita nggak pakai ini. Oke, jadi BD name-nya dulu. BD name, silap kurungannya. BD name, terlebih dahulu, baru kemudian, bus driver, where they know sama dengan nomor satu. Nah, jadikan dari kedua pilihan ini, ya, kita gambarkan dulu, bus driver, kita gambarkan dulu, apa namanya, pastri-nya, ya, supaya nampak bedanya itu seperti apa. Kalau yang pertama, bus driver, where they know, berarti bus driver, bus driver, ya kan, restrict, restrict, deno sama dengan 001. Oh, ini nggak boleh langsung BD name-nya. Berarti ada dua data yang harus kita pilih ini, deno, ya, deno, karena kita perlu untuk ininya. Tuh, syaratnya. Restrict di, di, kemudian baru kemudian projection, projection yang dipilih itu adalah BD name. BD name, kemudian hasilnya. Oke, nah, apa bedanya? kalau kita proyeksikan terlebih dahulu, nah, jadi kita proyeksikan bus driver, bus driver, kemudian project, project BD name, BD name, koma, deno, baru kemudian kita restrik, 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 syaratnya dino sama dengan 001, baru kemudian hasilnya, result-nya. Oke, nah, dari kedua pilihan ini, sama, hasil akhirnya ini sama. Kalau kita lihat, bus driver, kita restrik dino sama dengan 001. Jadi kan dari tabel bus driver, dia akan pilih mana yang di dino-nya itu, eh, kok dino-nya? Bukan 001, 101, ala silap saya. Nah, jadi dari data ini, ya, restrik dino sama dengan 101, berarti dia akan langsung memilih hanya satu baris ini saja. Ya, kalau restrik terlebih dahulu. Kemudian projection, kemudian dia akan memilih BD name, ya, dapatlah hasilnya. Hasilnya adalah general. Jadi, kalau seperti ini, sewaktu di restrik dari, anggaplah ini ada empat rekod, dari sini saja kita sudah menghilangkan tiga rekod, sehingga hasilnya hanya ada satu rekod saja sesudah kita restrik. Nah, apa bedanya kalau kita proyeksikan terlebih dahulu? Nah, maknanya kita memilih BD name dengan dino. Berarti kita pilih dulu ini, ya. Nah, data ini. Nah, di sini kan ada empat nih datanya. Di sini juga ada empat. Maknanya, saat proyeksikan ini, kita masih memperkirakan empat rekod. Bedanya apa? Hanya kolom BD name dengan BD seleri ini kita tidak ambil lagi. Ya, kenapa tidak ambil? Karena kita di sini sudah melakukan proyeksi. Tapi apa maknanya proyeksi, ya, pada projection, maknanya keempat-empat rekod ini masih kita perkirakan. Baru kemudian dari dua kolom BD name dengan dino yang kita pilih tadi, barulah kita restrik yang dipilih hanya dino yang 101. Ya, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan, oh ini malah belum selesai ini. Malah seharusnya di atasnya ada projection lagi, ya. Project, project, apa namanya? BD name lagi. BD name, barulah kemudian kita dapatkan hasil yang sama, yaitu genre. Nah, apa bedanya di sini? Ya, jika kita lakukan restrik terlebih dahulu, ukuran datanya itu lebih sedikit dibandingkan jika kita melakukan projection terlebih dahulu. Paham maksudnya? Paham nggak? Siapa tadi yang nanya? Paham, Bu. Paham, ya. Ya, jadi kalau projection maknanya ini cuma empat rekod. Tapi bagaimana kalau sampai seribu rekod? Berarti seribu rekod tadi akan kita ambil semuanya. Nah, ini ya seribu rekod dibandingkan dengan yang sesudah kita restrik jadi satu rekod aja jelas. Bedanya itu jauh sekali. Ya, jadi makanya salah satu syarat aturan heuristik lakukan restriction terlebih dahulu dibandingkan dengan projection.